Geliatkan kembali ekosistem tenis meja nasional, 21 tim putra dan 11 tim putri siap ambil bagian dalam Indonesia Pingpong League 2024. Terdiri dari 3 seri dan Grand Final, IPL seri pertama akan digelar 25 hingga 28 Juli di Jakarta. Kompetisi tenis meja nasional bertajuk Indonesia Pingpong League 2024 siap bergulir. Jadi, oase di tengah minimnya kompetisi antar atlet elit, IPL diharapkan mampu menggeliatkan ekosistem tenis meja Indonesia. Tercetat sedikitnya 21 tim putra dan 11 tim putri berpartisipasi dalam ajang yang pertama kali digelar ini. Terinspirasi dari Liga Tenis Meja di negara top Eropa seperti Sweden dan Jerman, akan ada 3 seri reguler dan 1 seri Grand Final dengan total hadiah mencapai 650 juta rupiah. Adapun, IPL 2024 akan terdiri dari 3 divisi, elit, Liga 1 dan Liga 2. Dengan sistem ini diharapkan lahir pemain-pemain terbaik yang mumpuni secara fisik, teknik dan mental. Misi-visi dari IPL sendiri sebetulnya simpel. Jadi kita pengen punya ruang untuk kompetisi di Indonesia di tenis meja yang mempunyai database. Jadi ada satu kompetisi yang bisa menginformasikan database atlet, baik ranking, baik marketnya, baik klub-klub yang ada di Indonesia sekarang itu seperti apa. Jadi kita supaya lebih mengenal lagi bagaimana ekosistem tenis meja di Indonesia itu seperti apa. Seri pertama IPL 2024 yang didukung Ennosi Indonesia, Koni Pusat dan Kemenpora rencananya akan digelar mulai 25 hingga 28 Juli di Jakarta. Selain kategori profesional, penyelenggara juga tengah mengkaji Liga untuk amatir mengingat kelihatan tenis meja belakangan bersumber dari komunitas.